Jepang melaporkan temuan kasus pertama cacar monyet penyakit ini terdeteksi pada seorang pria berusia 30-an yang sebelumnya bepergian ke luar negeri. Menurut Gubernur Tokyo Yuriko Koike, pria ini kini dirawat di sebuah rumah sakit di Tokyo, namun tidak dijelaskan kondisi terkini pasien pengidap cacar monyet pertama di Jepang ini. Kasus cacar monyet tersebut dilaporkan beberapa jam setelah pemerintah Jepang mengadakan pertemuan gugus tugas untuk mengumpulkan informasi dan membuat strategi cacar monyet di pusat perawatan setempat. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO juga mengumumkan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global dan meminta negara-negara dunia waspada pada hari Sabtu lalu.